Intro Halo my friends Selamat pagi semua Aduh Hari ini Cuaca baik sekali Sangat mendukung Sepertinya kita harus melakukan sesuatu Sesuatu hal yang Yang seharusnya kita lakukan pada pagi hari Nah Mungkin hari ini gue akan Apa Apa itu namanya Spill dikit Cara hidup sehat gue seperti apa nih Dan sebelum mulai gue akan Pemanasan dulu Dan kita akan lari-lari dan angkat-angkat dikit Habis itu kita seperti biasa Cowok Urusin apapun pakai ini Nah ini Kayaknya mesin ini udah Udah lama gak dipakai nih Makanya Ini aja jadi begini nih Spill dikit Spill dikit boleh gak ada di samping Jadi ya Mesinnya udah lama gak dipanasin Mungkin hari ini gue Cukup Pemanasannya di ini aja ya Kita gak keluar kemana-mana lagi lah Oke Kita start Jadi Gue gak tau Cara Cara lu orang seperti apa Dan gue gak tau Lu orang pemanasannya Seperti apa Ini Ini adalah pemanasan gue Biar nanti otot-otot Apa Gak 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 Sakit gitu Biasanya sih rutin ya Seminggu Biasanya kita seminggu Kurang lebih dua kali lah Futsal Tapi gara-gara Kemarin kita ada tour ke Thailand Dan habis itu Sambung sama liburan Nana ini Makanya Olahraganya pada stop semua Terus kadang juga Natornya hampir tengah malam Begitu pulang udah Udah jam satu jam dua Gak mungkin bisa bangun pagi Hari ini Ruacanya Makanya kita lari dulu sebentar Akhirnya selesai 10 menit cukup Bikin gue keringat Nah kalau udah lari gini kan Otot kita semua udah mulai panas nih Suatu kebodohan Kita ngangkat besi Jadi kalau di rumah itu Kalau bini kita suruh Angkat galon kita gak mau Kalau diangkat besi gitu Kita mau Mau-mau aja Itu yang gue suka dari Olahraga ya adalah Badan itu emang capek Tapi pas malam Malam hari itu Tidurnya enak Enak banget Jadi gak ada cerita kayak Misalnya Apa Imsonia Imsonia gak bisa tidur Kalau udah capek begini Malam hari jam Jam 9.10 Juga udah Ngantuk sendiri Jadi Kita harus pelaraga Udah keringat Keringat air nih Air-air yang di Badan kita Pada Kebuang semua Kalau dari kencing Lama Jadi Hobi baru Hobi baru ya Enggak ya Gak ada hobi baru lah Cuman Dari Kita kan anak jalanan Dari Dari Kecil udah Main boxing-boxingan Di sekolah Tapi dulu 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 Karena di Zaman dulu lah Di sekolah gitu Namanya bukan boxing Tapi Perkelayang Kenapa Sekarang Kalau boxing Lu bisa sah-sah aja Dimana aja Kalau dulu itu Lu kelahi dimana-mana Gitu ceritanya Jadi Aktifitasnya sama Cuman katanya aja beda Kata beda Udah beda semua Jadi Boxing Itu Perkelahian yang sah Kalau perkelahian Ya itu Ilegal Jadi ya Kita Ya itu Dari dulu Udah Bukan hobi juga Dipaksa Kan Zaman kita sekolah itu Kalau lu Enggak Kuat Lu akan ditindak Jadi ya Dilatih sama Temen-temen kita Yang enggak sekelas Jadi sampe sekarang Begini nih Umur Umur Cuman angka doang Oke Kita Ini keringat juga Udah mulai Udah mulai basah Semua nih Nih Ayo kita Tinju-tinjuan Sejenak Menaikkan Adrenalin Anjing Utang Bayar Utang Bayar Utang Bayar Anjing Anjing Utang Bayar Utang Utang Gak mau bayar Anjing Udah Kalau udah Pukul-pukul gitu Kita damai Udah damai Bayar gak Lu bayar gak Gak bayar Nah Begitulah Hari ini Latiannya Saya rasa Cukup Karena udah Hampir Sejam juga Gak kuat Kalau Kelamaan Karena ini Juga baru Mulai lagi Kan Mungkin Kita Berhenti Sejenak Istirahat Juga Santai Nanti Habis ini Kita cari Makan Energi Yang keluar Sama Energi Yang masuk Harus Seimbang Kata Dokter Jadi Ini Tadi Udah Keringat Udah Keluar Nah Kita Sekarang Cari Minum Cari Makan Untuk Ngisi Kembali Lagi Biar Nanti Malam Eh Nanti Sore Bisa Kita Lari Lagi Bisa Latihan Lagi Oke My friend Tutup 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 Untuk Hari ini Lu Lu Kalau Misalkan Mau Sama Gue Ayo Coba Boleh Nah Kita Sudah Sampai Hari ini Gue Pengen Cobain Soto Mantap Nah My friend Jadi Ini tuh Ada menu-menunya Tuh Gak tau ya Kenapa Gue sih Jarang makan Soto Cuman Yang ini Masuk banget Sama Lidah gue Nanti kita Lihat Isi Sotonya Seperti apa Mungkin Lu yang Belum pernah Makan Boleh Cobain Nah Inilah Soto Yang Kupesan Oseng Daging Tok Sama Ini kuah Santannya Tuh Gue 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 tuh Suka Ini Karena Disini ya Kita minta Cabai Minta bawang Itu Dia gak Pelit Tapi Biasanya Gue Minta Banyakan Cabai Segini Nah Ini Baru Mantap Jadi Dioseng Lagi Nah Disini Itu Gak Cuman Ada Oseng Begini Itu Ada Soto Bening Oseng Oseng Daging Ayam Campur Gorengan Gorengan Itu Dia ada Pekedel Kayak Gorengan Udang Sama Jagung Ada Juga Pokoknya Lo Cobain Mari Kita Coba Rasanya Tambah Sedikit Cabai Sedikit Aja Karena Gue Bukan Pemakan Pedas Merica Manis Nah Ini Ini Harus Dicabur Kecap Dikit Biar Warnanya Menghitam Kalau Warna Santan Gitu Kita Udah Berumur Takut Tapi Kalau Kuahnya Udah Hitam Kita Gak Takut Oke Jadi Sebelum Makan Mari kita Berdoa Bersama Menurut Kepercayaan Masing-masing Terima kasih Tukang Masak Udah Masakin Makanan Yang Begitu Enak Semoga Kita Tiap Hari Bisa Makan Gini Amin Yang Yang Gue Seneng Dari Sini Itu Daging Daging Dia Kita Kunya Lembut Terus Dia Habis Makan Serat 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 Nya Nggak Nempel Ke Gigi Wangi Kelapanya Berasa Santannya Itu Nggak Pelit Kadang Kadang Ada Yang Makan Soto Cuman Sotonya Itu Banyakan Air Daripada Santar Tapi Kalau Ini Enggak Cuman Mau Complain Satu Nih Emping Nya Dikit Banget Itu Tapi Kalau Mau Emping Banyakin Dia Ada Jual Khusus Terpisah Sekarang Tidak Amin Tidak gue hampir coba kalau misalkan emang tidak sesuai dengan apa yang saya ngomong gue komen di bawah nanti gue ganti rugi kalau bener-bener enak nih seperti yang saya sampaikan tolong nge-share video ini ya sekian dan nanti tempatnya saya akan share di bawah oke my friend thank you untuk kalian yang sudah ngikutin gue seharian pagi ini kita sampai ketemu lagi di video berikut salam opa saya kerja sini 2005 masuk sampai sini kepeda waktu ini menjadi 19.60 semenigari mis Tepong ini cabang yang kedua saya tanya banget yang paling enak selamat menikmati selamat menikmati